buat kalian yang nyariin sulfur ya sulfur ini ada di kreator cuma kalian harus modal di sini kalian harus modal untuk nusuk kreatornya jadi kalau kalian tidak modal itu susah banget jadi kreatornya seperti ini ya dan itu cepet banget sekitar 9 minit sekali itu dia bakal nge-refresh di sini dan untuk biaya 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 buat nusuknya itu kita tidak bisa pakai t-stone lagi sekarang kita pakai namanya ini untuk berlaku untuk semua pulau ya kita pakai namanya di sini ada namanya nah ini disini dari source induction stone kita harus pakai itu tidak bisa pakai t-stone lagi ya sekarang hai sobat lem balik lagi mangkuk fw di channel kebangkan kalian channel ada kesan kalian dan channel paling favorit kalian di lem gratis jadi pada kesempatan ini gua bakal eh apa ya gua bakal sedikit belanja jadi gua bakal nge-review ada item shop ya private sea sauna ini harganya berapa ya kita coba cek saja karena gua main-main beli saja gua bingung saja juga harganya berapa nah private sea sauna ini harganya 200 t-stone ya 200 t-stone eh kok 200 t-stone 200 koin maksudnya jadi private sea sauna ini harganya 200 koin dan ini tuh sama dengan si sunbat ya sunbat ini lalu gua bakal nge-review efeknya apa dan sebenarnya gua agak kecewa sih setelah gua beli tapi dari hiasan sih bagus ini bentuknya seperti ini dan sesnya 4x4 ya sobat lalu apa efeknya efeknya itu adalah menambahkan eh ini ya menambahkan ketahanan kondisi cuaca di volcanic island eh berapa penambahannya gua bakal coba langsung ya di sini bentuknya jadi sih sauna ini bisa buat cuci ya buat cuci-cuci eh mirip sauna sauna yang ini ya sauna buat res ini bisa boleh kalian cuci dulu eh yang kedua ini bisa kalian gunakan use building nya ya kita coba pakai efeknya adalah menambahkan ketahanan thermal ya kendaraan thermal pada si volcanic island berapa penambahannya kita bakal cek di sini penambahannya adalah 15 ya sobat 15 thermal resistant buff eh sebanyak ya sebanyak 15 ya dan itu atau selama satu jam lalu apa nggak enaknya gua sempat kecewa si item ini itu kalau udah dipakai kalian itu tidak bisa dipakai oleh temen kalian ya jadi ini hanya bisa dipakai seorang jadi sauna ini bisa dipakai satu kali dalam waktu tiga jam ya sobat tiga jam yang bisa kalian jadi tiga jam jadi kalau kalian pingin beli sauna ini kalian harus simpen baik-baik jangan sampai temen-temen kalian itu bisa pakai ya kalau bisa dikerangkengin itu dikandangin jadi biar tidak bisa pakai lanjut untuk preview kedua gua bakal nge-preview kulit atap rumah buat yang baru ya atap rumah yang baru nah atap rumah baru ini agak agak beda ya agak beda kebisa kalian cek di video gua sebelumnya gua nge-review ada satu dino yang namanya iguana stripe ya iguana stripe itu kecil dan gua anggap itu sebagai kadal ya kadal yang selalu ada di crater-crater kosong di iguana stripe itu tuh bisa kalian lihat juga ya di video gua itu bakal nge-drop namanya scale scale ini adalah sisik lalu bagaimana kita cara mengolah si scale ini untuk menjadi kulit dan akhirnya menjadi atap yang sangat indah ya kalau gua bilang sih ini atap kawenya azure ya jadi atap azure tapi kawenya super lah untuk mengolah sisik ini kalian harus melearn skill-nya dulu ya kita cek dulu dulu learn skill-nya nah skill-nya itu ada di sebelah sini ya di processing lalu kita bisa cek di standar processing dan ini ada di kaiser nah digeser ini tuh ada namanya proses ini ya proses with white stripe scales proses ini itu menyatukan sisik-sisik itu menjadi kulit lalu apa saja sih bahannya bahannya itu adalah white strip scale atau sisik yang tadinya sejumlah sepuluh dan itu bakal jadi satu kulit ya ya sobat itu bakal jadi satu kulit lalu untuk satu atap satu atap itu membutuhkan dua kulit jadi kalian harus mengumpulkan ya sisik ini sebanyak 20 sisik untuk menjadi satu atap kita bakal langsung ke volcanic island di sini gua bakal coba dan kita menghant ya menghanting si iguana stripe ini biar ya kalian mungkin kalau kalian lupa ya bentuknya kalian bisa ngegua riman ya gua bantu riman bentuk si kadal iguana stripe ini seperti apa kita bakal langsung masuk ke volcanic island sobat ya oke gua udah sampai di bahan ya bahan utama dari oh ini jadi bahan utama di sini eh gua udah sampai di bahan utama untuk bikin kulit-kulit azur KW ya sobat jadi bahannya itu adalah kita pakai sisik dari si iguana strip ini tujuannya buat apa jadi biar siapa siapa jadi sisik itu nanti bakal kita proses ya kita proses seperti yang tadi gua jelasin kita bakal ngeproses namanya pakai proses baru ya jadi kita bakal menyatukan sisik ini sisik dari si iguana ini untuk menjadi sebuah kulit dan setelah setelah kita kita selesai jadi kulit itu bakal bakal ini ya bakal kita jadikan kulit ini ya kulit untuk atap jadi kita sisiknya tentu betulnya seperti ini sobat kita bisa langsung saja cek Oke kita bakal langsung sek di sini sisiknya tuh nanti betuknya bakal nah ini disini tuh nah ini sisiknya adalah white strip scale kalau dalam bahasa Indonesia ini sisik ya kalau dalam bahasa Inggris kalian bisa artikan ini sebagai scale eh untuk membuat satu buah kulit itu butuh 10 scale atau 10 sisik lumayan banget ini lumayan eh kalian rodinya ya sobat jadi eh untuk mendapatkan kulit yang bagus kalian emang harus kerja keras ya untuk mendapatkan si kulit biru dari iguana putih ini untuk bahan temboknya sendiri basal dan granit ini itu sebenarnya ada creator nya ya ada creator nya yaitu ada creator granit mine lalu ada creator buat basal juga cuma kalau misal kalian tidak kebagian itu kalian bisa muter-muter ya ini buat apa ini buat bahan nanti ada bahan tembok yang bakal gua pakai untuk salah satu bangunan bahan tembok ini bisa kalian crafting itu dari building ability ya sobat nah ini ada granit floor ada granit wall ada basal wall dan seterusnya ya bahkan ada kita bisa bikin akhirnya kita bisa bikin bisa bikin atap ya atap dari batuan Wow itu emang harusnya sih bisa ya karena ini kita lagi di jaman-jaman-jaman dino ya harusnya kita kita bisa bikin atap dari batu cuma ternyata baru dibikin sekarang sama si nexon mungkin ada banyak pertimbangan ya jadi takutnya kalau kena pakai batu itu takutnya rubuh terus jatuh sakit deh bener nggak hahaha ini gua lagi nge-gather sebanyak mungkin basal karena emang gua lagi pingin bikin ini ya bikin eh bikin bikin apa namanya bikin oh gua kehabisan makan sobat jadi gua bakal bikin namanya tembok di sini gua bakal bikin tembok dan di sini gua bakal bikin tembok dan jadi ada tembok granit ada tembok basal mungkin nanti gua juga bakal nyoba nge-preview ya nge-preview untuk lantainya ya lantainya tuh bentuknya seperti apa karena kalau untuk atap sendiri itu udah banyak banget yang preview gua pingin coba yang agak beda ya jadi biar bisa kalian ada opsi untuk pembangunan rumah kalian nantinya gua ini udah balik lagi sekarang gua bakal nge-proses ya wah ya makasih kan makasih jadi eh di sini gua bakal nge-proses nge-proses ya oke jadi gua bakal nge-proses sisik-sisiknya dari eh jadi gua udah kebetulan udah ngumpulin nih sisiknya gua bakal nge-proses sekarang sisiknya menjadi kulit Oke balik dulu sip hati-hati Hai nah gua bakal nge-proses sekarang untuk sisiknya ini untuk menjadi kulit nah prosesnya ini apa kita kita bakal cek ada sebenernya tadi pas 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 sebelumnya gua udah jelasin ya itu ada prosesnya ada di bagian sini ini mungkin kalau kalian yang lupa ya jadi ada di sebelah oil tank material atau sebelah promo sesaminya itu ada skill baru yang diberi nama ini ya with white strip scales jadi sisik ini ini bakal bisa dicatuin kalau gitu gua bakal coba eh di sini nah ini eh sudah sudah ini ya sudah sudah muncul skillnya jadi untuk sekali proses itu membutuhkan 10 sisik gua bakal coba sekarang kita proses satu persatu dulu sobat Oke nice satu sudah jadi dan kita selesai saja semuanya biar cepet ya biar ini deh sobat ini gua kebetulan juga udah punya bug banyak lumayan juga sekarang kita bakal proses nah ini nanti bakal jadi kulit-kulitnya bentuknya seperti ini sobat bisa kalian lihat sendiri kulitnya nanti bentuknya seperti mana ya Kok nggak ada kulitnya nah kulitnya seperti ini sobat ini sama halnya dengan kalau kalian beli iguana yang ada di shop ya iguana hijau di iguana hijau itu nanti kalian bakal dapet namanya pattern pattern disini adalah blueprint atau skill skill ini bisa kalian gunakan untuk membuat hal yang sama ya hal yang sama dengan kulit ini jadi nanti si iguana hijau ini kalian masukkan kandang nanti bakal ngeproduksi bisa kalian lihat ini jika kalian mendapatkan sorry jika kalian meletakkannya di kandang itu bakal mendapatkan sisik ya jadi bakal memproduksi sisik sekarang kita bakal bikin temboknya ya gua bakal bikin pakai tembok granit disini gua bakal bikin pakai tembok basat eh sorry gua bakal bikin pakai tembok basat ini kebetulan udah gua ini ya udah gua siapin banyak jadi bahannya itu adalah basalt basat 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 padat basat padat ya basat padat ini maksudnya bisa kalian proses itu pakai garam pakai getah atau pakai apapun ini basat yang sudah diproses ya sobat lalu bahannya itu adalah enam itu bakal jadi satu dinding bagaimana dengan yang lain itu disini tuh kebetulan ada juga yang gua tadi bilang ada atap dari batu atau dari batu itu jumlahnya juga enam dan itu prosesnya sama ya jadi basat yang udah diproses untuk granit juga sama bedanya cuma bahannya aja jadi ada bahan basat ada bahan granit nah dan jumlahnya itu enam jadi untuk eh jadi untuk satu flor satu atap dan bahkan satu ini ya satu dinding itu butuh enam semuanya butuh enam dan bakal jadi si ya itu ya tadi ya dinding khusus jatuh dinding yang bentuknya beda patternnya dengan batu biasa gua bakal coba kita bikin namanya basat world sini gua udah nyiapin ada sekitar 30 basat gua bakal kraft oke gua bakal kraft sekarang dan gua bakal bikin namanya kita bikin dua rumah ya ya sobat kita bikin dua rumah yang satu itu pakai kulit kadal tadi ya kadal yang putih yang udah gua bikinnya satu lagi gua bakal pakai kadal merah ya kadal melah atau kalian bisa lihat di video gua sebelumnya ya video tentang pengenalan temen-temen kalian yang baru itu ada dino atau iguana merah yang ternyata ada coraknya sobat ada coraknya gua bakal langsung kita kraft gua udah nyiapin posisinya jadi ini nanti gua bakal bikin satu spot lagi di time gua yang gua beri nama history of course ya jadi rumah history-history rumah disini gua bakal bikin namanya atap-atap atap-atap dari event itu apapun walaupun itu kulit ataupun itu dari batu-batuan ya seperti si granit ini gua bakal coba nah untuk rumah ini gua bakal bikin namanya kita pakai rumah dengan atap sorry ini banyak udah lengkap ya dengan atap nah ini atap si kadal merah si atap si kadal merah ini coraknya lumayan juga ini mirip-mirip dino yang dulu ya ada-ada satu dino yang mirip banget cuma coraknya lebih bagusnya dulu ini buat eh buat rumah ini gua bakal bikin rumah 2x2 ya sobat 2x2 dengan lantai-lantainya bakal pakai marble dan gua pakai dindingnya itu pakai dinding almond disini nah ini jadinya seperti ini kita langsung lengkap saja kita craft Oke jadinya sepertinya sobat lalu kita bakal bikin satu rumah lagi dengan menggunakan si atap kadal bintik putih tadi ya Oh sorry bukan kadal bintik putih ya kadal garis putih nah ini udah gua siapin kadalnya udah siapin kadalnya iguananya sobat dan udah gua bakal pakai basalt wall dari sini basalt wall nya gua bakal coba mix ya sobat Apakah bisa ini kurang tiga bahan kita bakal saja bakal beli saja ya kita harus support local market ya biar kalian enggak pada pensi ya kita beli saja sobat jangan eh jangan terlalu hemat dengan t-stone kalian biar kalian menikmatin gameplay dari si Durango ini kita bakal craft ini jadinya dua kali dua mana ya tidak ada previewnya ini apa sedang yang loading Oh ini udah jadi sobat Oh ya tampaknya belum ada ya jenis-jenis yang gua bikin jadi ini bentuknya seperti ini previewnya bisa kalian lihat sendiri ya ini bisa disini lagi ya Oh tidak bisa ya sobat jadi ini kadal-kadal iguana stripe putih ini bentuknya seperti ini dan untuk basalt atau tembok basalt itu seperti ini kita bakal langsung aja keras di sini dan kita bakal nunggu-nunggu sekitar 1 jam 29 menit lagi ya gua bakal langsung kita percepat saja biar cepet dan inilah hasilnya sekian dulu video dari gua semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya sobat biar gua semangat untuk bikin video selanjutnya jika kalian ada pertanyaan jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah apapun itu pertanyaannya apapun itu video gamenya ataupun apapun kalian pengen juga juga bolehlah gua bakal terima dan kalian jangan lupa untuk share juga ya video gua biar eh bermanfaat buat yang lainnya dan channel gua makin berkembang dong tentunya hahaha terimakasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye B snapchat Terima kasih.